Lumen, nomor 9.766 Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebebasan memilih. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3, Ayat 35 dan 36. Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun, keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa tidak dilakukan dengan paksaan atau tekanan tertentu. Sebaliknya, Allah yang maha baik dan maha murah itu tetap memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Manusia bebas memilih. Mau menerima Yesus atau mau menolak Yesus. Menerima Yesus berarti mau percaya kepada Yesus dan perkataan-perkataannya. Bagi mereka yang mau menerima Yesus dan percaya kepadanya akan mendapat hadiah yakni keselamatan kekal yang dirindukan dan dicari oleh manusia. Sementara mereka yang menolak atau yang tidak percaya kepada Yesus akan mengalami kebinasaan. Inilah dampak atau pengaruh dari pilihan bebas setiap manusia. Maka tidak ada orang yang bisa protes bahwa Allah tidak adil dan bertindak sewenang-wenang kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, Allah sebenarnya menghandaki manusia untuk memilih yang terbaik yakni menerima dan percaya kepada Yesus. Selain itu, secara terang-terangan, Allah mengarahkan manusia untuk memilih Yesus dan bukan sebaliknya menolak Yesus. Untuk itulah, Allah mempergunakan banyak cara. Satu dari berbagai cara yang dipakai Allah seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini adalah dengan mengutus Yohanes Pembaptis supaya ikut memperkenalkan atau memberi kesaksian kepada manusia bahwa Yesus benar-benar Putra Allah, Juru Selamat Dunia. Yohanes pemandi menjadi nabi terakhir yang dengan berani dan jujur bersaksi bahwa Yesus utusan Allah. Sebagai utusan Allah, Yesus pantas dan layak diperlakukan secara khusus dan istimewa. Hal ini bukan untuk kebaikan dan keuntungan bagi Allah tetapi sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan manusia sebab bagi Allah keselamatan umat manusia menjadi sesuatu yang paling membahagiakan bagi Allah Yang membahagiakan manusia adalah juga yang membahagiakan Allah Saudara-saudari terkasih Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada banyak pilihan Setiap pilihan mempunyai akibat atau risiko Akibat atau risiko bisa muncul dalam waktu singkat dan bisa juga dalam waktu yang lama Risiko atau akibat yang muncul bisa berdampak baik namun bisa juga berdampak buruk Dalam kaitan dengan iman kita Risiko atau akibat dari pilihan bebas tidak saja menyangkut untung dan rugi sakit dan penyakit tetapi keselamatan atau masuk surga dan penderitaan kekal atau masuk neraka Ini berarti orang yang menerima dan percaya kepada Yesus akan menikmati hidup kekal dan bahagia bersama Yesus di surga Sementara mereka yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus Akan dihukum dengan penderitaan kekal yakni masuk neraka Oleh karena itu kematian Yesus di atas kayu salib menjadi harga yang sangat mahal demi menyelamatkan manusia dari dosa Namun demikian kematian Yesus di atas kayu salib hanya berlaku dan berguna bagi orang-orang yang memilih untuk menerima dan percaya kepada Yesus Saudara-saudari terkasih Terkadang tanpa kita sadari kita memilih sesuatu yang membahayakan hidup dan masa depan kita Hal ini dipengaruhi oleh karena banyak hal yang tidak kita mengerti Kita terkadang seperti anak kecil yang menangis dan merengek-rengek ingin memilih pisau Anak kecil itu tidak tahu betapa pisau itu amat membahayakan keselamatannya Hanya orang dewasa yang tahu sehingga melarang dan berusaha untuk menjauhkan atau menyembunyikan pisau tersebut dari jangkauan anak Tetapi akan selalu terbuka bagi anak itu untuk menemukan pisau itu dan memilihnya untuk hal yang tidak diketahuinya Demikian pula dalam hubungan kita dengan Tuhan Di belakang salib Yesus Tuhan sebenarnya sudah menyembunyikan sesuatu yang jahat dan berbahaya dengan tujuan kita tidak salah memilih Namun dengan berbagai cara manusia menemukan dan memilih sesuatu yang jahat dan menghancurkan hidup kita Kita menyalahgunakan kebebasan kita dengan memilih sesuatu yang jahat dan yang tidak dikehendaki oleh Allah Saudara terkasih Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing Apakah selamat ini kita sudah mempergunakan kebebasan kita untuk memilih yang baik yang menyelamatkan kita Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Engkau datang ke dunia untuk menuntut manusia supaya memilih yang baik dan benar yang dapat membawa kami menuju kehidupan yang kekal Tuhan terangilah kami agar mempergunakan kebebasan kami dengan memilih jalan menuju kehidupan yang abadi doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami amin semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin dengan penuh kasih dan sukacita Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air sekiranya ada tanggapan ataupun saran kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia terima kasih atas perhatian Anda sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari Aleluya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati